Halo bos Q, selamat pagi, ketemu lagi sama gue Wilson jadi di video gue kali ini, gue akan membahas tentang 3 reptil yang cocok untuk pemula menurut versi gue oke, check it out oke bos Q, selamat pagi semuanya hari ini, gue mau ngebahas 3 reptil untuk pemula apa aja sih reptilnya ini reptil yang gue rekomendasikan ke kalian itu adalah reptil-reptil yang menurut gue perawatan itu gampang harganya murah udah sih, sebenernya 2 poin itu aja sih harganya murah, perawatannya gampang yang pastinya ketiga reptil ini bukan satwa yang dilindungi oleh negara ya jadi aman yang pertama ada kadal olive yang kedua ada podok esek dan yang terakhir kura-kura ambor kita mulai dari si kadal olive sebentar, gue ambil dulu kadal olive ini soalnya banyak banget yang DM gue nanya bang review dong apa-apa reptil untuk pemula sama harganya, kisarannya berapa yaudah, hari ini gue bikinin videonya ini kadalnya si kadal olive atau dasia olive pakea kadal ini di pasaran itu harganya itu sekitar Rp50.000-Rp75.000 ini kadal lokal makanannya itu jangkik sama ulet hongkong perawatannya ini mudah jadi kandangnya itu alasnya bisa pakai poran terus kasih tempat minum kasih kayu-kayuan jangan lupa kandangnya ditutup ya kadal ini tuh atasnya biasa kayak kandang kebon coklat gitu tapi bawahnya itu hijau kayak gini nah ini namanya dasia olive pakea atau olive skin kadal olive ukuran segini ini tuh udah ukuran adult udah adult ya adult atau dewasa ya masih bisa gede dikit lah ini kadal ini termasuk jenis yang gesit jadi kalau sampai lari ke tanah itu udah deh wassalam aduh selok gue ngapi dulu jadi ini kadal pertama si olive skin harganya sekitar Rp50.000-Rp75.000an di pasaran ini kadal lokal ya oke masukin terus yang berikutnya katak pesek atau dumpy frog ya ini ini adalah katak pesek atau dumpy frog ini harganya di pasaran mulai dari Rp65.000 sampai Rp100.000 tergantung seller yang mana kalau belinya sama gue Rp65.000an jadi katak ini tuh gak beracun katak ini termasuk salah satu jenis katak yang paling gampang dipelihara kalau di video gue sebelumnya itu gue ngebahas tentang ketak emas nah itu tuh bukan katak untuk pemula itu katak yang jauh lebih tinggi lagi levelnya nah kalau ini katak semua umat perawatannya paling gampang gak ribet meskipun meskipun katak ini gak beracun ya bukan berarti abis pengen katak ini kalian gak cuci tangan terus kalian akan pecer ayam nanti mencret-mencret katak ini gak jinak jarang lompat jarang lompat tapi yang kalau pencing sih itu pasti tapi kalau piaranya cuma satu atau dua ekor sih gak terlalu pesing lah gak terlalu bau pesing kalau mau simple itu alasnya itu pakai koran aja karena kan koran itu nyerap cairan ya nanti begitu korannya udah basah baru ganti yang baru korannya katak pesek atau dampivok nah katak ini tuh asalnya dari Indonesia timur Papua ya penyebaran itu sebenarnya sampai Australia tapi di Indonesia juga ada oke ya masukin yang terakhir kura-kura Ambon oke guys jadi ini adalah kura-kura apa kura-kura Ambon Juvenile ini ukuran remaja ini tuh kura-kura alternatif selain kura-kura Brazil yang hijau-hijau itu ya kan kalau misalkan kalian udah bosen sama kura-kura Brazil kalian bisa pakai coba kura-kura ini kura-kura ini kura-kura ini di pasaran untuk yang sebesar ini itu sekitar 50-100 ribu jadi yang lagi gua pegang ini ukuran juvenile kalau menurut gua sih saran aja dari gua ya kalau kalian mau beli kura-kura ini belilah yang ukuran baby ataupun juve seperti ini karena apa nafsu makannya lebih tinggi dua lebih aktif jadi kalau kalian beli langsung yang udah gede itu umumnya situ ngumpet mulu enggak enak dilihatnya kura ini ada dua macam yang dari Sumatra sama Sulawesi kalau Sumatra ini kayak yang gua pegang batoknya bulat tinggi warnanya hitam kalau yang dari Sulawesi batoknya lebih ceper warnanya coklat kalau Sulawesi itu nama dagangnya itu Ambon Ceper kalau ini Ambon Sumatra tuh maksimum size ukuran batoknya itu karapasnya ya itu 20 cm bawahnya kayak gini gua gua ini perawatan gampang makannya pelet sayuran kasih kampung aja pelet ikan daging ikan daging udang kalau piara ini itu jangan lupa kasih daratan sama air karena dia ini kurat-kurat air tapi airnya nggak dalam jadi kalau piara dia airnya itu setengah badan dia aja akhirnya setengah badan dia kasih batu-batuan buat dia berjemur nah kalau buat kalian yang piaranya di dalam ruangan minimal itu seminggu dua kali kalian jemur di matahari pagi cukup 10 menit aja kenapa matahari pagi? karena matahari pagi itu bagus untuk karapas dia nih matahari pagi itu mengandung vitamin D jadi bagus untuk pertumbuhan karapas dia jelas ya dimasukin lagi video gimana? tadi udah kan? jangan lupa video gua di like terus di subscribe ya ya ingat kalau udah beli binatangnya mesti dirawat jangan ogah-ogahan baru-baru doang mau piara udah gitu ditelantarin kesian ya sampai ketemu lagi di video gua yang selanjutnya bye